Takwa kepada Allah SWT, InsyaAllah seluruh umat Islam Permasalahan yang dihadapi itu akan dimudahkan oleh Allah SWT Dengan takwa InsyaAllah, Allah akan memberikan rezeki kepada kita memberikan rezeki kepada lingkungan kita, memberikan rezeki kepada negara kita Dengan takwa InsyaAllah, amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan Sholat lima waktu, kuasa Ramadan, Tadarus, Infak, Sodakoh, Jagat Dan bentuk amalan kebaikan yang lainnya akan diterima oleh Allah SWT Karena dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah SWT Halilin saudara sekalian, sidang jamaah surat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Banyak kisah dan cerita yang sampai kepada kita Yakni orang-orang yang bertakwa akan diberikan dan dijamin oleh Allah Akan diberikan kemudahan Akan diberikan rezeki dan akan dimudahkan segala urusannya Dan dicukupi daripada keperluannya Hadiri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Kita menengok kebelakang sebentar Yaitu kisah Nabi Ibrahim AS Yang mana beliau ini menjalankan tugasnya dari Allah SWT Yakni untuk mengajarkan agama tawhir dan memberantas kemunafikan Atau memberantas kesinikan Yakni diantaranya menghancurkan berhala-berhala yang tumbuh dan berkembang pada saat itu Akan tetapi apa yang terjadi dari sekalian yang terjadi pada diri Ibrahim Bukan penghargaan yang diberikan kepada Ibrahim Akan tetapi penguasa dolim pada waktu itu Yaitu Raja Namrud menghadirai yaitu kepada Ibrahim Dengan hukuman dibakar dengan api Akan tetapi hadirikan yang melihatkan oleh Allah Apa yang terjadi Ibrahim AS Berbuat dan berbuat semacam itu Bukan karena nafsu diri belakang Akan tetapi karena panggilan tugas dari Allah SWT Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim dilimpar Di dalam kubaran api yang sangat besar Bukannya Ibrahim yang mati Akan tetapi api yang kemudian menjadi padam Dan Ibrahim tetap butuh Kenapa seperti itu? Karena Ibrahim dalam rangka bertakwa kepada Allah SWT Kita tidak bisa membayangkan betapa sulitnya Hukuman yang harus diterima Ibrahim Dia harus dihukum mati dengan cara dibakar Akan tetapi ingat jalan sekalian Allah berjanji Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa itu Nanti akan diberikan jalan keluar Akan diberikan rezeki oleh Allah Dan akan diselamatkan oleh Allah SWT Oleh karena itu ketika api yang menyala besar Itu membakar Nabi Ibrahim Allah berfirman Ya narkuni bar dan wasalaman Allah Ibrahim Wahai api jadilah kuah api yang dingin Dan selamatkanlah Ibrahim Akhirnya Nabi Ibrahim yang didolimi oleh penguasa yang dolim Yang didolimi oleh penguasa yang tidak beriman Diselamatkan oleh Allah SWT Ini janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa Yang kemudian yang kedua Kisah dan sejarah daripada Nabi Musa AS Nabi Musa AS ini juga mengajarkan agama Tauhid Mengajarkan kepada kita kebenaran Namun apa yang terjadi Penguasa Mesir yakni Firaun laknatullah Pada waktu itu tidak senang Apa yang disampaikan diajarkan oleh Nabi Musa Oleh karena itu kemudian penguasa-penguasa Mesir Sepakat untuk mengusir Yaitu Musa dan perikutnya dari Mesir Bahkan sepakat mereka untuk membunuh Daripada Musa dan perikutnya Oleh karena itu Musa berkemudian dikejar Dibusir dari negara Mesir Karena dikejar dan akan dibunuh Musa berkemudian menyelamatkan diri Lari-lari dan lari Akhirnya ketika pelarian Musa itu Sampailah kepada Laut Mira Dia tidak mendapatkan jalan apa-apa Di depan itu adalah Laut Mira Di kanan tidak ada jalan Di kiri tidak ada jalan Kalau Musa dan perikutnya Balik ke belakang Pasti Musa akan menghadapi kematian Karena Firaun dan bala tentananya Sudah siap untuk membunuh Daripada Musa dan perikutnya Agar tetapi yang terjadi apa Sudah sekarang memuliakan oleh Allah Pertolongan Allah akhirnya datang kepada Musa Musa kemudian diperintahkan Untuk memukulkan tugat yang ia bawa Musa pukulkan tugatmu di Laut Mira itu Hari ini Musa tidak diberitahu oleh Allah Kenapa? Kami ini butuh jalan Kami butuh keselamatan Kenapa Allah ini Memberitahkan kepada kami Untuk memukulkan tugat ini ke laut Hari ini Orang beriman tidak akan bertanya semacam itu Ketika ada perintah dari Allah Orang beriman ketika Mendingan perintah dari Allah Subhanallah Karena tidak ada jawaban Kecuali Maka Nabi Musa pun Pukulkan tugatnya di Laut Mira itu Apa yang terjadi? Hadirikan yang menyiakan oleh Allah Allah memberikan jalan keluar Dari kesulitan yang dihadapi Oleh Musa dan perikutnya Laut yang sepulah isinya itu adalah Air yang membentang luas Airnya kemudian tiba-tiba Terbelah menjadi jalan Maka Musa dan pengikutnya pun Akhirnya kemudian Lewat jalan itu tadi Diiringi dengan pengikutnya Lewat jalan itu tadi Kemudian setelah sampai di daratan Musa diperintahkan sekali lagi Yang Musa pukulkan sekali lagi Tungkatmu di jalan itu tadi Apa yang terjadi? Hadirikan yang memuliakan oleh Allah Ternyata yang melewati jalan itu Tidak ada Musa Tidak hanya Musa dan berikutnya Tetapi juga Fir'aun dan para tentara yang siap menelkam Musa mengejar Musa Itu kemudian tenggelam Karena jalan yang semula Apai laut yang semula menjadi jalan Dan dipukulkan menjadi laut kembali Akhirnya Fir'aun dan para tentaranya Ini kemudian tenggelam di laut merah Hadirikan yang memuliakan oleh Allah Padahal Fir'aun baru saja mengiklalkan Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi Oleh karena itu kalian jangan menyebah Tuhannya Musa Kalian jangan menyebah kepada Tuhannya Musa Sembahlah aku Fir'aun Laknatullah itu tadi Hadirikan Ternyata Tuhan matinya mati kelel Tuhan matinya mati tenggelam Tuhan macam apa itu Matinya tenggelam Ini artinya apa? Ini artinya adalah adab Allah SWT Ini artinya adalah hukuman Allah SWT Kepada orang-orang yang dolim Hukuman kepada oleh Allah Kepada orang-orang yang mereka berbadur haka Hukuman kepada Allah Kepada pemimpin-pemimpin yang mereka itu Menganilnya rakyatnya mendolimi ulama Mendolimi orang-orang yang beriman Tunggu saja orang-orang yang dolim Orang yang berbuat aniaya Akan terjadi dan menunggu saja saat-saat seperti itu Oleh karena itu hari ini sekali Mulakan oleh Allah Mari kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita Kepada Allah SWT Sehingga Allah SWT melindungi kita semuanya Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya Hari ini sekali muliakan oleh Allah Mungkin di tengah-tengah lebaran seperti ini Kita merasakan beras naik Daging naik Ayam naik Telur naik Lombok naik Apa-apa naik yang tidak naik Hanya celana saja Semuanya naik Listrik naik dan sebagainya naik Hari ini sekali muliakan oleh Allah SWT Kembali kita mengumum kepada Allah SWT Di tengah-tengah kita bergembira Karena menyambut hari lain Namun demikian kita merasakan baiknya Karena harga-harga Harus kita tebus dengan harga yang mahal Dan ini sekalian yang dimuliakan oleh Allah Itulah jaminan bagi orang-orang yang bertakwa Jaminan bagi orang-orang yang mereka Mau mendekatkan diri kepada Allah SWT Kemudian Allah juga menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa Itu nanti amalannya akan diterima oleh Allah SWT Berbeda nanti orang yang berbuat kebaikan Akan tetapi mereka tidak dilandasi dengan ketakwaan Maka semuanya akan tertolak Tidak akan diterima oleh Allah SWT Inilah pentingnya kita itu nanti Mendekatkan diri bertakwa kepada Allah SWT Sama-sama orang berapa itu nanti Mencapu jalan layak Mencapu, membersihkan jalan selamat teriyati Akan tetapi si A mendapatkan SK dari belakang utang Sementara si B yang dia juga ikut menyapu Membersihkan jalan tetapi tidak mendapatkan SK wali utang Siapa yang akan mendapatkan balasan Siapa yang akan mendapatkan gaji dia pun Maka yang mendapatkan SK itulah yang akan mendapatkan gaji Sama-sama kalau kita itu ingin amal kita diterima oleh Allah SWT Maka harus dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah SWT Iman kepada Allah SWT Dilandasi dengan kualimah dua sahada Sebab sama-sama ada orang yang berbuat baik Akan tetapi satu amalnya tertolak Karena bukan adalah Allah SWT Dan satu diterima Karena dia dilandasi Karena iman kepada Allah SWT Ada kisah dan cerita Ada seorang yang ahli Qur'an Ada seorang yang belajar Al-Quran Dia lihai pandai Al-Quran Akan tetapi ketika mati Menghadapi kepada Allah SWT Dia tidak mendapatkan apa-apa Daripada Qur'an yang ia pelajari itu Tempatnya ada di neraka Kemudian apa kata Allah Kamu belajar Al-Quran Kamu mengkaji Al-Quran Bukan untuk Allah SWT Agar tetapi Kamu belajar Al-Quran Agar kamu disebut sebagai seorang khori Hadirin Inilah perlunya kita Beriman dilandasi dengan ketakwaan Orang yang berbuat sesuatu Didak dilandasi karena ketakwaan Ternyata tidak terima amalannya oleh Allah SWT Seperti orang yang belajar Al-Quran Dia belajar Al-Quran Bukan karena Allah Akan tetapi ingin dijuluki sebagai seorang khori Tempatnya ada di neraka Yang kedua Orang yang mereka itu berjuang di medan perang Orang yang mengangkat senjata jihad Di medan perang Agar tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa Daripada jihadnya maju ke medan perangnya Padahal dia sampai meninggal dunia Oleh Allah dikatakan Kamu berperang bukan karena untuk agamaku Kamu berperang bukan untuk karena aku Kamu berperang karena kamu ingin disebut sebagai seorang pahlawan Kamu ingin mendapatkan gelar sebagai seorang pahlawan Oleh karena itu ini bukan Apa itu kehendakmu Tempatmu Nanti ada di sana Hadirin Inilah pentingnya Landasan takwa di dalam kita beramal Ini pentingkanlah dasar kita di dalam bertakwa Di dalam beramal Sebab tanpa takwa kita beramal Itu nanti akan sia-sia Oleh karena itu hadirin Kari mulia akan oleh Allah Sekali lagi Kita tekankan Dapatlah kita tingkatkan amal kita Kita ini sudah digembleng satu bulan lamanya Melalui puasa Rumah Tuhan Dimana kita berpuasa Tinggalkan perkara-perkara yang merusak puasa Ribah, mencuri, ngapusi, gohong dan sebagainya Ini merusak puasa Kita sudah meninggalkannya Kemudian kita jauh segala bentuk Kemaksiatan dan perbuatan perbuatan jahat lainnya Yang bisa merusak puasa Sebenarnya kita ini sudah ditarbiah Sudah dididik Sudah dibiasakan selama satu bulan ini Harapannya selesai bulan Ramadan Kita tetap menjadi orang yang berimah Kita tetap menjadi orang yang bertakwa Yang semula kita sudah belajar Sudah lancar surat lima waktu Adikadalah mencik Kita biasakan surat lima waktu Berjamaah di mencik Yang sudah teribasnya kita baca Al-Quran Kita teruskan Kita biasakan kebiasaan Membaik membaca Al-Quran itu tadi Itulah hal ini sekali yang dimuliakan oleh Allah Kita manfaatkan Hari raya ini merupakan momentum yang baik bagi kita semuanya Kita umat Islam ini adalah mayoritas Umat mayoritas di negeri ini Kita umat Islam ini orang yang banyak berpartisasi Punya peran besar di negeri ini Kita umat Islam punya jasa yang besar di negeri ini Oleh karena itu umat Islam Orang harus menunjukkan partisipasinya Bagaimana supaya negara ini menjadi negara yang aman Bagaimana supaya negara ini menjadi negara yang bersatu Bagaimana supaya negara ini menjadi negara yang makmur Ini partisipasi dari mana umat Islam sangat dibutuhkan Sangat diharapkan Namun demikian hadirin sekali yang dimuliakan oleh Allah Apa yang sudah kita kerjakan kepada negara Apa yang sudah kita berikan kepada bangsa dan negara Apa yang sudah kita berikan kepada tegaknya NKR ini Ternyata ada orang-orang kafir Orang-orang nafik Yang mereka tidak senang kepada kita Mereka masih saja asik menunduh kita Kepada yaitu kan tuduhan-tuduhan dan fitnah yang sangat keci Fitnah yang sangat menyakitkan hati Umat Islam dituduh sebagai kelompok yang anti-NKRB Umat Islam masih dituduh sebagai kelompok yang anti-Pancasila Umat Islam masih dituduh sebagai kelompok yang anti-kebenekaan Umat Islam dituduh sebagai kelompok yang anti-NKRB Hadirin sekali yang dimuliakan oleh Allah Tuduhan-tuduhan ini adalah datangnya dari orang-orang kafir Oleh karena itu kita harus semangkiasa bersatu-bersatu dan bersatu Membangun ufuah Membangun ufuah Islamia Untuk menghadapi teror dan fitnah-fitnah kecil yang dilakukan oleh orang-orang kafir Dan ini terjadi di mana-mana Cara sekali dimuliakan oleh Allah Oleh karena itu Hadirin Kita perlu bersatu Hadirin kita tetap bertakwa kepada Allah SWT Kita terserahkan semuanya itu Urusan itu kepada Allah SWT Sehingga orang-orang kafir itu nanti akan mundur dengan sendirinya Sebab apabila kita tidak bersatu Kita tercerah beri Kita tidak bersatu Kita tidak membangun ufuah Islamia Mungkin mereka akan menang dan mereka akan berkuasa Dan akan menggadikan NKR ini kepada asing dan asing Kita tidak rela Negeri yang dibangun dari tetesan darah Pak lawan-pak lawan Islam Negeri yang dibangun dari tetesan darah umat Islam Negeri yang dibangun dari tetesan darah para ulama dan suhada Ini kemudian menjadi kafir menjadi negara kafir Dan dikuasai oleh orang-orang kafir Oleh karena itu muslimin Muslimat, marilah kita bersatu Bangun kebersamaan Bangun persatuan dan persatuan diantara kita Dan hindarkan riak-riak perbedaan diantara kita Hindarkan perselisihan diantara umat Islam Dan kukuhkan ketakwaan kita kepada Allah SWT Kalau kita mengaku sebagai orang Islam Umat Islam Maka tidak ada jalan Maka tidak ada aturan yang harus kita pegangin Kecuali Al-Quran Kecuali Asuna Bila umat Islam itu sudah berpegangin Dua tuntunan itu Insya Allah Allah akan memberikan jaminan keselamatan bagi umat Islam Allah akan memberikan kemakmuran bagi umat Islam Bila umat Islam mau berkantung kepada kuduanya Dan Allah akan memberikan kekuatan kepada umat Islam Allah daripada perselibri yang daripada umat Islam Yang dimana kala umat Islam itu sudah menggunakan aturan-aturan selain daripada yang dicontohkan oleh Allah Dan Rasulnya Itulah awal dari perpecahan Maka kemudian muncul Islam Bismillah Islam A Islam B Islam C Dan sebagainya Dan sebagainya Yang mereka itu mencampur Keadepkan antara aturan Islam Dengan aturan kejaman Aturan Islam Maka aturan-aturan yang berbudaya berkembang di masyarakat Padahal itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanallah Oleh karena itu Kalau umat Islam ingin bersatu Taati Quran Yang kedua adalah taati sunnah Rasulullah Rasulullah Itu syaratnya Rasulullah Rasulullah Pernah bersabda Aku tinggalkan dua perkara Yang mana bila dua perkara itu Kalian sama berpeganggu kepadanya Nisaya kalian akan selamat dan tidak akan tersesatkan Apa dua perkara itu Satu di antaranya adalah Kitabullah Al-Quran Yaitu yang kedua adalah Sunnah Rasulullah Rasulullah Inilah sewajarnya umat Islam Berpeganggu kepada kuduhannya Tapi sayang Ini sekali muliakan oleh Allah Banyak umat Islam sekarang ini Yang tidak bicara membaca Al-Quran Banyak umat Islam Jadi sekarang itu Tidak ngerti hadis Banyak umat Islam Yang sekarang itu Enggan untuk mentol Apa itu Tolamul ilmi Banyak umat Islam Yang mereka itu Enggan datang ke majid Untuk meramaikan Mendatangi daripada Majlis-majlis ilmu Padahal berapa jumlah Rumah Islam di negeri kita Berapa jumlah Inilah umat Islam Di desa kita Berapa jumlah Rumah Islam Di daerah kita Karena mesin Hanya diisi Dengan 150 orang 150 orang Itu belum cukup Untuk mewarisi Daripada jumlah Rumah Islam Yang ada Di daerah sekitar kita Hadirin Momentum Hari Raya Idul Fitri Sebagai awal Kebangkitan Dari iman Dan takwa kita Kepada Allah Subhanallah Kita bangun Iman kita Kita bangun Daripada apa itu Nanti Ketakwaan kita Kita perbaiki Iman kita Kita perbaiki Daripada Apa itu nanti Keiman kita Kepada Allah Subhanallah Sebab Ketika kita Meninggal dunia Tidak ada yang kita Bawa Bapak Ibu Semuanya Muliakan oleh Allah Harta Takta Wanita Toyota Dan Deniz-deniz Nilai dunia Seisinya Yang kita Kumpulkan Sampai Lupa Kita itu Sholat Lupa Puasa Lupa Beribana Kepada Allah Subhanallah Oh ternyata Ketika orang itu Meninggal dunia Bapak Ibu Semua Dimuliakan oleh Allah Maka hanya Satu Yang menyertai Daripada manusia Atau orang Yang meninggal dunia itu Yaitu apa Yaitu Amal kebaikan Yang dia Kerjakan Maka Nabi pernah Menyatakan Bahwa orang Yang meninggal Itu akan Diikuti oleh Empat Saitu Yaitu keluarganya Apa itu Tiga Tiga hal Oleh empat Satu Yaitu Ada Hartanya Kedua Adalah Keluarganya Kemudian Yang ketiga Adalah amal Amalnya Ya ini Dari ketiga itu Nanti ternyata Hanya satu Yang tertinggal Yaitu Amal kebaikan Yang dia Kerjakan selama Selah ini Solatnya Kuasanya Jakatnya Sodakoh Infat Jakat Dan sebagainya Ternyata Rumah Tingkat Istri Memikat Uang Berlipat Libat Mobil Menkilat Ternyata Tidak bisa kita bawa Semuanya Ditinggal Hanya satu Amal kebaikan Oleh kata Terhadir Sekali Mulia Kerana Boleh Oh Sungguh rugi Orang-orang Yang mereka Itu nanti Mengumpulkan Harta Kekayaan Sampai Menggunakan Berbagai Macam Cara Sudah Kaya Mematikan Istri Cati Memikat Uang Berlipat Tapi Tetap Saja Mereka Kursi Ini Karena Apa Mereka Itu Haus Akan Bulia Karena Mereka Menghalalkan Segala Cara Tidak Beriman Dan Tidak Bertakma Kepada Allah Subhanallah Maka Orang-orang Yang semacam Ini Akan Menemui Kerugian Di Hari Kiamat Dan Di Hari Akhirat Nanti Hadiri Sekali Dimuliakan Oleh Allah Dan Ternyata Yang semacam Ini Jumlahnya Jauh Lebih Banyak Ketimbang Orang-orang Mereka Mereka Meninggal Kulia Kemudian Mendapatkan Jaminan Keselamatan Dari Allah Subhan Di Dalam Ad Diskusi Mengatakan Ya Atam Kumpah Wajah Hidmin Duh Riyadika Wahai Adam Bangkit Dan Bangkit Dan Siapa Diantara Keturunan Itu Yaitu Diantara Seribu Orang Satu Yang Selamat Dan 999 Orang Mereka Tidak Selamat Antai Alias Masuk Teraka Maka Para sahabat Yang mendengarkan Apa itu Hadis Kutsi Lantas Kemudian Tertunduk Beliau Memberikan Menangis Dijebabkan Apakah Di antara Satu Itu Aku Atau Justru Tidak Sebab Para sahabat Itu Kalau Dibatakan Masalah Teraka Dan Surga Beliau Itu Kemudian Tergetuk Hatinya Apakah Saya Selamat Atau Tidak Dari 1000 Orang Satu Yang Selamat Kemudian 1999 Harus Menghadapi Yaitu Khaisah Entah Mereka Nanti Satu Hari Masuk Teraka Tiga Hari Masuk Teraka Sembil Masuk Teraka Sembulan Masuk Teraka Atau Mereka Selama Lama Yang Akan Masuk Neraka Oleh Karena Itu Hadis Kami Mengajak Kita Selalu Memperbaiki Keimanan Kita Kita Selalu Memperbaiki Ketakwaan Kita Sebab Allah Tidak Menerima Seorang Hamba Kecuali Dengan Ketak Ketakwaan Barakallahu Ibarakum Bil-Quran Al-Hadim Wa Nafu'ali Wa Iyakum Al-Fa'ijin Nau Aminin Wapur Fikir Warham Warham Al-Fa'id Al-Fa'id Hadirin Ketak Hutbah Saya pada Pakai Ini Mari kita Berdoa Mohon Kepada Allah Subhan Allah Agar Apa Yang Kita Kerjakan Selama Selama Bulan Ramadan Apa Yang Kerjakan Amal-amal Ibarah Kita Diterima Oleh Allah Subhan Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Wa Malaykat Sallun Anan Nabi Ya Ayyihal Adina Amal Sallu Alayhi Wasallim Taslim Allah Salli Ala Muhammad Wa Ala Alihi Wasalli Azma'in Warham Lama Rahmat Gaya Am Rahimin Allah Maktir Lill Mumin Wal Diminat Wal Muslim Al Muslimat Al Amyya Imin Hum Wal Amwad Inna Kasa Um Rabbana Latu Akitna Inna Sinna Au Akkotna Rabbana Walat Akhmil Alayna Isra Gama Hamal Tahu Alan Ladina Min Qoblina Rabbana Walat Ham Milna Malak Kota Lan Nabi Kua Kuan Firlana Warham Anta Maulana Bangsurnah Alakum Ilka Firin Allah Humma Alib Bayna Kulubina Wa Asli Data Baylina Wah Dinas Subul Salam Panajina Minat Bulma Wajerniknal Fawah Shama Tuhar Min Hawa Mabad Allahumma Barik Lana Bi Asma'ina Wa Absurina Wa Kulubina Wa Ajwajina Wa Turriyatina Wa Tub'alina Innaka Anta Tawwab Rahim Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakila Adab Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Flora Hid 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 Terima kasih.